Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium pada tanggal 9 April 2021 Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 9 April 2021 Wakil Sekjen PSSI Bu Ira Puspita bersama Ketua Tim Teknis Pak Adinu Groho dan timnya berkunjung ke lokasi proyek Jakarta International Stadium Dalam kunjungannya, Wakil Sekjen PSSI bersama rombongan sempat melihat langsung kondisi rumput lapangan latih Jakarta International Stadium dan fasilitas yang ada di Tribun Mini Lapangan Latijis Selain itu, Wakil Sekjen PSSI bersama rombongan juga meninjol langsung proses perakitan atap Jakarta International Stadium Perlu diketahui, JIS nanti akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang memiliki atap yang bisa dibuka tutup dengan kapasitas terbesar di Indonesia yakni 82.000 penonton mengalahkan stadion utama Glora Bung Karno Sampai saat ini, pembangunan Jakarta International Stadium terus dikebut Untuk perakitan atap, main teras sudah terhubung semua dan saat ini perakitan spaceframe terus berjalan dan pemasangan kabel tensian Untuk pembangunan tribun, untuk sisi timur dan barat fokus pengecoran blok mirin dan pemasangan tribun pre-case Tribun utara sedikit lagi tribun pre-case-nya yang belum terpasang Untuk selatan sudah topping off untuk kolom keduanya Terima kasih telah menonton! 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 Dan sesuai harapan kita bersama Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja JIS Agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan rezekinya Amin Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi